Intro Halo semuanya, kembali lagi dengan Bang Ramos Selamat morning, sang raci terhebat di planet Meptumos Kali ini Bang Ramos akan mengundang mencoba apakah mereka sehebat cara memasaknya Karena ini random, yang bikin minuman bukan Bang Ramos kali ini Tapi bintang kamu Siapa dia? Cristo dan Siska Siska Kan kalau pasang Cristo sama Siska udah biasa dong ya Bikin minum guys hari ini Hari ini kita bikin minuman Semoga bisa Tetap dipandu juga sih Cuman ingin melihat apakah mereka bener-bener skillnya masih mumpuni di minuman ya Nah kali ini karena mereka couple guys pasangan Kita kan bikin minuman couple Tapi challenge nya adalah Siska harus bikinin minuman buat Cristo Wow Cristo harus bikinin minuman buat What? Bang Ramos Nah kita akan jadikan minuman rasa biskuit lotus dan kue red velvet guys Seperti ini guys kue red velvet nya Nah kita jadi minuman kita akan menggunakan powder flavoring dari lem apa? Rasa red velvet Dan dari Rebeka rasa biskuit Jaduh Oke kita langsung berlama-lama aja Kita langsung masuk ke cara pembuatan Yang mau buat siapa duluan nih? Ladies first Atau sweet aja lah ya Ayo Gini ya sweetnya Mantap dah Mantap Bisa aja Ayo Satu Dua Tiga 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 Menang gitu ya Oke Tiga 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 Hapa Tiga 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 Kita langsung ke cara pembulatannya Tiga 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 Tertanya Tiga baru 14 oh berarti ini satu scoop ini 15 ya kurang lebih ya, kepalanya dikit belas sampai 15 kali langsung ya oke, it's okay lah lebih dikit namanya buat sayang-sayang harus lebih ya habis itu kita masukin susu cair sebanyak 100 ml atau 100 gram 100 ml ini susu apa bang, susu galang, susu cancoreng susu UHT yes, mantap sekali guys ini masainya bang Ramos ini bahaya nih, habis kita masukin susu biar agak sedikit-sedikit seperti kurek farfite, kita bisa tambahkan selain keju waww nah kejunya cukup kurang lebih setengah sendok makan aja setengah? aku pengen cium boleh gak bang? eh ini boleh cium ini cium ini waww selalu di cium wangi banget ini ya? nah, udah masuk nah, tinggal di blender jangan belum nyalain ya kita masukkan es batu itu sejumlah 3 per 4 kurang gelat oke biasanya kurang lebih, kalau gram 160 sampai 180 gram harus di gramasi ya kalau esnya kurang lebih maaf, kan saya sudah sering es batu ke dalam gelat oh biar nanti gak hambar ya ini udah 3 per 4 gak? soalnya gede-gede gak apa-apa, gede-gede tambah lagi nanti satu yuk lagi, dituang aja oke, tambah lagi satu yes, nice kita berikan applause untuk bartender kita kali ini please wuuh wuuh nonton disini oke berhasil gak? ciliner loh oke, sekarang digali blender oke menegangkan oh ini ini ya? itu push push jadi harus push dulu oh gak harus, langsung aja di blender pak wuuh hahahaha oke enggak sampai anjur banget ya jadi biar rawannya mantap, wanginya mantap kayak ice cream kita pakai saus coklat nah kalau kita plating biasain kalau sausnya gak terlalu kenter seperti ini kita platingnya itu di atas aja guys jangan langsung ke bawah biar apa? biar sausnya yang bakal turun sendiri oh gitu? jadi kalau langsung di tengah lakutnya nanti pada turun semua jadi jelek cukup disini aja jadi buat ibu yang food stylist juga harus tahu yasih terima kasih lho karena dia kan gak terlalu kental kalau kental gak apa-apa sampai di kol waw senang lho saya belajar bikin minuman hari ini waw susu 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 red velvet ala Cristo red velvet cheese asik gak usah sampai mendekati aja sampai full karena kita mau tambahin whipping cream guys op, sudah pas banget pas memang tangan sah luar biasa guys luar biasa memang bartender terhandal whipping creamnya kita plan aja ya gak usah sampai ke atas whipping cream cara buatnya bisa ini whipping cream rasa taro guys ini gimana? iya taro aja dan ini cuman dan ini cuman pake whipped cream dan si bubuk itu ya? iya dan bubuknya aja simple banget wih langsung dibikin kayak rose mentang-mentang jangan lindungi kita enggak oke selesai biar makin cihui-cihui kasih waw itu kesukaan aku lho cok kue-kue dari Sinalo jadi bapak dari depan gini ya silahkan jadi kalo gak enak guys salah Kristus hehehe itu maksudnya kalau gak enak dia dapet hukuman apa bang? dicium iya eh jangan dicium selama satu minggu hahaha oke nice mau tambahin saus coklat di atas juga silahkan sudah cukup sih sudah cukup sudah cukup gini udah bagus udah bagus ya wiii ini seneng lho aku main-main kesini makan minum langsung colok ya kita seminggu sekali kali ya colok aja dong colokin dong terus kasih dong ini sayang buat kamu gitu dong ini sayang buat kamu hehehe luar biasa makasih sayang sium gali juga hahaha ini dicobain langsung langsung dong langsung di komen jangan dilepeh ya kalau dilepeh salahnya Kristus ini cantik banget loh kasih sayang akunya yang cantik yaaah kurang down mint ya down mint nanti minta di Christo banyak panaman di videonya enak loh serius sama gongan bener jadi cheese nya tuh gak strong karena kita pake dikit hanya buat nge tweak aja kayak ice cream gitu rasanya guys tapi red velvetnya tetap ada ada red velvet ada cheese nya sedikit aja jadi buatannya Christo dari nilai 1 sampai 10 nilainya berapa? dua kok dua karena yang satunya itu kamu yaaah 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 gua mudah gua udah dimulai bikin gua cemburu di hari Sabtu lagi wuuh oke sambil apa namanya diminum gak apa-apa kita lanjut ke menu yang kedua kali ini sekarang si si Siska kakak Siska yang akan membuat guys kita masih sibuk pacaran hahaha kita masih sibuk pacaran hahaha taruh aja disini gak apa-apa gak dimana gak dimana pacaran terus kita bunda nah nah tadi kita sudah membuat red velvet blending hari ini biskuit jadul rasanya mirip kayak biskuit biskuit lotit nah lotit oke ini kita kali ini beda kita gak akan ngeblender kita hanya akan cek 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 oh maca wow ih wangi banget loh powdernya 30 gram oke boleh dinyalain kompornya pak buat yang panasnya powdernya 30 gram ini aku memang pengen belajar nge-shake ya guys pengen banget sih nah udahlah kalo aku jarang sih pake gitu-gitu lah tutup cepet dong 30 ya bang 30 gram ini salah satu produk dari mas resep juga si Rebecca wih keren banget ini punyanya BK iya ah jangan dibalikin deh 35 bonus ya kan susu kental manisnya oke 25 ml kita pake jigger aja 25 ml yang mana nih jigger yang 20 ml ini kurang lebih 3 per 4 susu kental manisnya berapa bang 25 ml 25 ml kalo megangnya itu gini bukan sih kebalik ya bisa gini set gini doang gini ya set 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 ini gini bener ya ajarin dong aku tuh pengen tau belajar bikin minuman bang oke matiin kompor cukup pikir lagi deh tadi lotusnya banyak kan nice set terimakasih 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 wih ntar ngajarin ngejigger ngejigger wih deh eh jigger ngejuggling 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 ntar disini terus terus es bacu air panas air panas kita larutin dulu awas panas ya berapa air panasnya suara romantis banget guys dibantuin berapa air panasnya secukupnya aja ya wih deh wih deh 30 cakep terus kita masukkan pake sedok yang disini aja yang warna oranye nah ini yes nah yang aku tau dia tuh ada yang cara ngaduk begini ada yang gimana sih aku gak ingin ajarin dong bang oh tergantung minuman supaya sama aja sih fungsinya hanya untuk melarutkan setirin aja supaya campurannya dia homo wow baru kita masukkan susu cair ya susu cair susu cair wah biar keren pake jigger deh susu cairnya ayo 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 100ml ya yang ini seberapa aja bang? itu 30ml berarti 3 kali jadi 3 kali aja tambah oh betul siap siap mantap mantul, mantap betul hop, 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 hop wis cek balik bang pengen bergaya ya gimana gimana balikin ya gimana ya gimana ya ini coba-coba biar gajar betul-betul kali aja saya bisa loh jadi tukang minuman 3 kali 1 1 langsung oke 2 wiii 3 wiii sedikit lagi buketnya seratus kan iya oke nice bagus setelah yang sudah masuk susu cair kita akan masukkan es bacu es bacu sebanyak-banyaknya tapi ga boleh sampe dulu sebanyak banyaknya kita pake sendok aja hati-hati masa depan nanti rusak oke kalo ada deh mundur oke 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 cakep lagi gini wah memang dia ini pura-pura loh salah saya nggak enggak mo mo refleks aja biasa ibu-ibu ga pengen berantakan ya PR kalo berantakan ya bunda PR banget ngelapinnya lagi ngelapinnya kiri-kiri aja nice oke udah nah kalo mau gaya gini ada triknya kalo pake shaker kayak gini jadi ini jangan terlalu kebawah jangan terlalu kencang tapi jangan terlalu longgar terus disika naik tangkep baru di-shake boleh boleh coba dulu ya gila-gila nangkep gua bisa langsung jadi keren nih abis ini nih guys di kagetin dum buka hancur ini bu hancur udah ditaruh dulu udah ditaruh dulu kayak gini baru di dum oooow jadi itu untuk action buat si orangnya ya maju mundur nah tutup aja dulu biasa baru huah yaaah lagi lagi maju mundur maju mundur seru 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 sayang gila aku begini doang aja udah beralacur oke siap-siap ya jadi ini aja langsung tuk cuma cuma kalau gua cuma ya jadi main-main seru seru ya pulang senareng Kok impotent Pak? Kurang-kurang ke bawah Impotent Pak? Kurang-kurang ke bawah, jadi ini agak dikit Nah, siap 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 Luarnya sangat sedikit ya Ya udah, terus udah gini ngocoknya gimana? Ini kalau mau bagus, kalau customer-nya di depan Kalau kita lagi di bar, kita ga boleh nge-check ke arah customer Ga sopan Itu ga sopan ya, harusnya ada accident Jadi kalau customer-nya di depan, kita lihat ke customer, nge-check-nya ke sambil Sambil gini apa itu customer ya? Sambil bayang mata gak? Ya, biar kit Oh iya bener, 500 ribu ya guys Jadi cara pegangnya gini bener? Betul, bener Iya bener Terus katanya ada... Oh gini ya bang Gini ya bang Gini ya bang Gini ya Gini ya Gini ya Bener caranya? Bener Terus sampe kayak... Sampe kita merasa sama barang, sudah dingin dan sudah tersambil rata Oke Terus kalau mengejar paunya, ya harus masih gancang kita Oh Tapi kalau mau ada yang tau minuman Ini aku pengen banget loh, belajar minuman Tersambil kita ke isolasi kemana Oh boleh Terus kalau dalam fisca Senang sekali Oke Gimana? Saya rasa udah... Udah Udah kental dan berbusa ya guys Lagi deh Dah, terus Cara bukanya Kan ini pasti keras, jadi ini yang dibuka Oh iya Ini bunyi-bunyi gitu ya bang Biar bunyi-bunyi gitu ya bang Iya nice gitu ya Kalau aku ya, biasa aja lah bang Kaca-kacaan Engga kok bagus Oke Oh aku boleh Ini nanti ada whip creamnya atau gimana gak bang? Aduh loh Nah aku boleh deh Kalo tadi Christo kasih whip cream Aku mau dong whip cream Iya, baru tinggal dituang Tapi kalau takut dia full, kita sambil saring aja Nanti kurang es batu baru ditambah es batu Wow, saringnya kayak gini, lucu banget Sambil dia angkat, digoyang-goyang Tangan kirinya Tangan kirinya Tangan kirinya Tangan kirinya digoyang nih Tangan kirinya Ini biar airnya turun gitu Oh iya bener-bener Sambil tuang aja Kira-kira ini Wow, lucu ya Lucu ya Kayak Christo lucunya Bisa aja bang Iya Kasih sayang Kasih sayang Kasih sayang Nomor rekening jangan lupa Makasih Hehehehehe Wih Oke Kami udah selesai Kipin cream Oh ini Udah mau habis guys kipin creamnya Makanya nih bang Ramus gak modal Hehehe Nah ini tuh bisa buat isian kue juga ya bang Kususus bisa Terus buat Habis Iya Gapapalah Yang penting kan rasa Karena rasa adalah segalanya lah Lalu kita mudling aja Boleh pinjam cutting boardnya Boleh Nah ini ambil buah stroberinya Terus dimudling aja buat taruh di atas Dihancurkan Cuman dikasarin aja Gak usah pakai pisau pak Gak usah pak Gak usah pak Oke Oke Kita gepreknya gimana kok Gini aja Oke Udah Udah Wow Lucu sekali Tengah boleh Kiri kanan boleh Samping boleh Tinggal kurang downbin ya Nanti mintanya di Aku boleh gak sih kalo pake ini Nah itu maksudku tadi Oh Wow Karena kan rasa biskop Iya Cantik sekali loh Wow Memang kalo cewek itu artistis ya Hehehe Pengen kasih ini tapi enggak deh Jangan ya Kalo mau tambah itu Tambah satu yang masih utuh Wow Nah itu dia luar biasa Oh iya rasanya mirip banget Kayaknya nih guys Iya Nah daripada kalian beli mahal-mahal ya kan guys Di blender beli bubuknya aja Rasanya pun udah sama Nah Set Udah Nih Nice Itu Saatnya kita bilang Sepurna Terima kasih Terima kasih Oh karena ini encer ya Abang abang Masih yang agak lucu-lucu Wih Emang abang punya daun apa bang Gak ada Daun pintu mungkin bisa di Bisa Warna Sebentar kita cocokkan dulu ya Wuz Luar biasa Sebuah charm Agak rempes ya perempuan ini Nah ini dia guys Nah Ini Minuman rasa cinta Rasa cinta Semoga rasa cintanya nyampe ke kamu ya say Oke Pasti Langsung minum ya Eh Minum dong Enak juga ya Serius Kita tadi udah nyobain banyak minuman enak semua loh Enak semua Terus minumnya bersilangan gini bro Ini kan punnya Siska Ini punnya Kristo Terus minum gini Latihan dari sekarang bro buat nanti yang udah pake jas Oh iya Let's try Tapi minum sendiri dong Masa minum sendiri tapi Selamat kebalik dong Iya Selamat kebalik Nah Nah Gak apa-apa Eh Gini sayang pegang gini nah Gitu loh Kamu minum maku minum Kan mau diginiin kan Oh iya Enggak Masa begini ya 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 Apa aja dah ya Mantap banget loh bang ini Oke Jadi minuman enak Tidak harus selalu ribet Tuh I think it's very important Hmm Tapi rasa Is number one Hmm Apalagi rasaku pada Wow Terima kasih buat Siska dan Kristo Yang sudah menonton Rangos untuk Buat minuman Mudah-mudahan Minumannya Bisa menambahkan gua Dua cinta Asik Makasih loh bang Udah nyajarin Dapet ilmu baru loh kita guys Thank you bang Jangan lupa di follow Instagramnya Kristo Di Kristo MCI 6 Dan Miss Iska Di Siska MCI 6 Dan jangan lupa subscribe juga Youtube channelnya Di Kristo dan Siska Youtube Channel Yeay Sukses buat bang Ramos Dan kalian semuanya penonton setia bang Ramos Sukses selalu dan saya selalu Amin Dan jangan lupa di subscribe di like dan share juga Youtube channelnya bang Ramos Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Tetap semangat Sampai ketemu di video-video yang berikutnya Terakhir Mantap Done Terakhir 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 Terakhir